Selamat sore, salam sejahtera, kita berjumpa lagi di The Komen Hot News. Selamat sore, Bung Danang. Selamat sore, Bung Barti. Selamat sore, Nona Yuki. Oh, tampaknya gestur yang diberikan sepertinya menyembuhkan sebuah kesedihan yang mendalam ya, Bung Danang. Karena kalau... Tadi gue jawab panjang saat. Tadi kapan? Tadi kan baru dimulai? Tadi waktu pas kita off air, maksudnya, yang di belakang panggung. Coba tolong jaga-jaga wibah aja nih, adalah hot news. Baik, saya minta maaf sebelumnya, ya. Tapi saya akan kembali menjadi sangat serius di hot news kali ini. Saya juga bisa serius. Apa kabar komenters di rumah? Semuanya sehat ya. Tapi semuanya sehat walafiat. Woi, 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 ada apa aja bersatu? Kamu yang penting jangan lupa makan dan juga tidur yang cukup ya. Danang, kenapa sih? Ini agak harus lebih sedikit. Serius, saya matikan dulu. Off dulu. Sudah, on. Sudah, sudah, sudah. Sama datang di The Command News. Waduh, waduh. Sekarang nggak error ya? Iya, 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 iya. Oke, baiklah. Kita akan membacakan beberapa berita terupdate dengan cara yang hot. Wah, gue enggak adem banget nih, gue enak. Sebelumnya kita lihat disitu ada beberapa minuman-minuman yang menggoda. Tetapi mereka tidak boleh dikonsumsi sebelum beritanya. Semua berita selesai, ya. Kita pilih dulu kotak di belakang untuk menentukan apa yang akan diterima sebelum membacakan berita. Saya dulu. Ada tiga kotak pedes, kan? Saya pilih nomor dua. Pak, lu kalau pedes sih, pak? Pedes adalah nama-nama saya. Imam Pedes Jato. Nama-nama mulut, kan? Nama-nama saya mulut. Bakso. Oskap, bos. Jos. Aku pilih, aku pilih. Tang ting-tung siapa yang beruntung? Satu. Satu. Gimana sih ini orang gitu? Padahal tang ting-tung siapa yang beruntung? Tiga tadi. Ketoprat. Wah, gue kalau sampai mie goreng selesai sih, gue, pak. Nomor tiga apa? Ya, mie goreng. Apa emang mie goreng? Oh, nasi goreng. Nasi goreng. Sekedar Bung Nenang boleh minta tolong diambilin tiga-tiganya. Boleh, 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 pak. Eh, enggak bisa. Baiklah. Dan ini adalah makanan yang harus kita konsumsi sebelum membacakan berita. Itu, itu buat komenters yang enggak tahu itu adalah cabai, ya. Masak. Apa sih cabai bubuk gitu loh. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Ini adalah The Comment Hot News. Sebelum berita pertama, kita makan dulu yuk. Allah, bang. Gila. Pain gini, tuan. Kita baca dulu ya. Kita lanjutkan nanya. Warga kebukan maraknya Pungli di kantor Camat Tampan. Keluarga di Kecamatan Tampan sangat kecewa dengan pelayanan yang diberikan oknum pegawai Kecamatan dan kelurahan di Kecamatan Kota Pekanbaru. Pasalnya, seluruh layar yang diberikan, diberikan, seluruhnya berbayar. Jika masyarakat tidak mau membayar, mereka terkesan malas-malasan dan tidak acu. Kecamatan Tampan berada di Kecamatan Tampan berada di Kota Pekanbaru yang mau tahu fotonya Kecamatan Tampan, kita nggak bakal kasih. Ini dia, ini adalah waktu bubaran SD keramat jati. Ini reuni SD negeri 07 ya. Ini dia di Kecamatan Tampan, ini kurang lebih ya. Ya, masih ada Pungli, tapi semoga bisa menjadi lebih baiklah kondisinya. Udah dong, udah dong ya. Tukeran. Tukeran makanan? Dia mah santai aja, udah. Nih, udah, tukeran aja tuh. Nah, ini nggak begitu pedih soalnya. Ini udah. Kayak menurut gue sih, nggak pedih. Oke, mari kita makan dulu yuk. Makan yuk. Kan, sampai pahit kan. Itu parah banget, Ben, baksudnya. Sampai pahit. Oke, kita lihat. Jolong ini, makanan. Mengaku kerap diajak teman Ariel Peter Pan yang ingin ganti nama. Yaduh. Kita lihat. Selamat yuk. Tidak ada yang berbeda dari bocah laki-laki yang lahir di Banyuwangi pada 16 Juni 2007 ini. Seperti kebanyakan teman seusianya, ia senang sekali bermain bola bersama dengan teman sekelasnya. Namun yang istimewa, siswa kelas 2 tersebut memiliki nama yang unik yaitu Ariel Peter Pan. A-R-I-L-P-I-T-E-R-P-E-N. Namanya dari penyanyi nama penyanyi band Noah, yaitu adalah Padli. Bukan, itu Padli. Ariel. Namanya diberi oleh ibunya, tetapi kalau boleh aku mau ganti nama. Soalnya sering diejek sama teman-teman. Menurut Ariel, dia sudah pernah melihat Ariel menyanyi di televisi. Aku lihat Ariel nyanyi di televisi, ganteng. Tapi aku nggak mau jadi penyanyi, maunya jadi pemain bola. Oke, thank you for the info, Ariel. Gue pengen. Buat, kamu pengen lihat mukanya Ariel ini. Nah ini Ariel. Aduh, Ariel. Sebelum kita masuk ke berita terakhir. Ini ngasih goreng kambing? Ini ngasih goreng biasa. Oke, mari kita makan dulu yuk. Yuk, makan yuk. Lah mana bahasanya habis. Oh gila, gimana biasa banget sih nih Yuki. Nggak boleh. Nggak boleh, sebelum berita berakhir. Ini gimana? Nggak pedes loh. Benar kata lu pahit. Pahit kan? Tapi oke lah. Tapi ini enak loh. Enak kan? Nggak masih goreng. Apanya yang enak sih nih orang-orang nih? Oke, mari kita lihat ini dia beritanya. Ini janji terpenuhi dengan bantuan netizen. Bayi Goku akan lahir di Arizona. Demi-demi. Carlos Sanchez, seorang pengguna Facebook dan penggemar serial anime dan manga Dragon Ball. Memiliki sebuah tujuan, membutuhkan bantuan dari seluruh pengguna Facebook di seluruh dunia. Danau. Pada tanggal 25 Januari 2018, kelupuk itu bisa melihatlah istri pedes ya. Nggak juga sih tapi. Pada tanggal 25 Januari 2018, dia mirip sebuah foto di alaman Facebook miliknya. Foto tersebut memperlihatkan Carlos Sanchez yang memegang sebuah kertas dengan tulisan, istriku berkata jika aku mendapatkan 1 juta like di Facebook, nama anak kami akan jadi Goku. Silahkan Yuki. Ya, nah, kita lihat video saat dia berhasil mengumpulkan satu. Benar dulu deh, gue. Kan? Eh, sotih loh. Ini yang belakang-belakang sini gak, Din? Air liur gue kayak lima kali lipat. Oke, video saat dia berhasil mengumpulkan 1,5 juta like dan memberikan nama Goku. Bola semangat, gokil. Kan kalau bola semangat kan di kartunya dengan ngumpulin kekuatan dari rakyat. Oh, itu. Maksudnya. Oh, makanya di Facebook. Gila, parah. Udah ya, udah dong, Pak. Demikianlah berita-berita terkini dari The Comment Hot News. Udah ya, udah, udah. Pak, udah, Pak. Ini apa ini? Ini air jahe lagi nih. Ini air jahe ya? Bukan, air jeruk. Ah, jeruk kok buta? Kalau begitu, kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya, The Comment. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax